Intro Assalamualaikum untuk semuanya yang hadir pada malam hari ini Sebetulnya sudah cukup lama saya menyoalkan tentang nama Tuhan ini Sekitar tahun 2000 Pak Tahun 2000 ketika saya mempelajari bahasa asli kitab suci kami Yaitu bahasa Ibrani Saya melihat ada terjemahan-terjemahan yang sangat rancu Namun dalam hal ini terus terang Saya pada saat itu memang berada di bawah sebuah sinode Yang tentu saja kalau saya menyampaikan akan bermasalah Dan ternyata memang benar saya mengalami masalah yang besar Sehingga saya terpaksa harus di kick out dari sinode kami sebelumnya Kemudian pada saat itu saya difitnahkan Diadu domba dengan umat muslim Seolah-olah saya membuang Allah begitu Dan itu sempat heboh Saya dipecat tanggal 17 Agustus tahun 2001 Pada saat itu Namun karena saya menyuarakan kebenaran Dimana saya sebelumnya adalah seorang pengusaha Ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani full time Saya berjanji bahwa saya akan memberitakan kebenaran Menurut kitab Injil Atau kitab yang saya yakini Oleh karena itulah maka Saya melayani 8 tahun Tetapi pada saat itu Saya belum melakukan kajian ilmiah Secara khusus Walaupun saya sekolah teologi sampai S3 Tetapi saya tidak menjurus khusus tentang masalah nama ini Tetapi setelah saya mulai mempelajari Saya menggunakan kitab acuannya Yaitu kitab ini Ini adalah kitab berbahasa Ibrani Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru Kemudian saya juga menyampaikan bukti-buktinya Yang lain Jadi saya sebetulnya tidak berani juga menyampaikan Kalau tidak ada buktinya Termasuk saya punya kitab ini Ini adalah kitab yang dipakai oleh umat katolik Sebetulnya saya punya yang berbahasa Indonesia juga Yang sudah menggunakan nama yang benar Tetapi pada saat saya diminta tahun 2001 itu Ada orang yang 2004 kalau tidak salah Ada orang dari Jakarta Seorang dosen Yang menggugat Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia Nah pada saat itu Saya diminta untuk menjadi saksi ahlinya Tetapi kitab suci saya itu dipinjam Ternyata sampai sekarang tidak pulang Dan yang menjadi acuan saya juga ini Ini adalah kitab berbahasa Aram Yang tidak banyak orang menggunakannya di Indonesia Kemudian saya juga ada kitab suci Yang berjudul The Names of God Bible Jadi ada banyak kitab-kitab suci yang saya pakai Sebagai acuan kebenaran firman yang saya yakini Termasuk ini The Hebraic Roach Version Ini saya beli ketika saya pergi ke Amerika Jadi saya menemukan beberapa realitas Bahwa sebetulnya Umat Nasrani Kalau menggunakan nama Allah Itu sebetulnya adalah sesuatu yang keliru Karena saya mempelajari Apa namanya Mempelajari dari kitab yang sesungguhnya Termasuk ini The Name of God The Name of God Ini juga saya pelajari Ada banyak sekali Sebetulnya saya juga mau mempersiapkan materi Tetapi karena kesibukan saya Saya tidak sempat menghubungi Dari pihak Geraha Mualaf Untuk menyampaikan materinya Tetapi kalau nanti Apa yang saya sampaikan Mungkin ini dari pihak Nasrani Juga banyak yang nonton Kalau mereka ingin Apa namanya Mendapatkan Materi saya Nanti saya bisa kirimkan buku-buku saya Saya concern dalam hal ini Karena saya melihat suatu realitas Bahwa umat Nasrani Dengan umat muslim Ini selalu berbenturan Di akar rumput Tetapi di sisi lain Dari banyak pendeta itu Menganggap bahwa Tidak ada permasalahan Karena sejak dulu Tidak ada masalah Ya sebetulnya Tidak ada masalah Karena tidak dipermasalahkan Tetapi kalau kita berbicara Tentang kajian Ilmiah Itu sangat bermasalah Oleh karena itulah Nanti saya akan paparkan Apa yang menjadi dasar saya Secara ilmiah Untuk Mungkin berbeda Dengan pendeta-pendeta yang lain Sehingga Dengan terpaksa Saya harus Disingkirkan Di kalangan Sinode saya yang dulu Bahkan Saya dikeluarkan Dari pastori Sehingga Saya tidak Membawa apapun Tapi bagi saya Karena saya sudah Komitmen untuk Menyampaikan kebenaran Maka Ya Saya harus Konsisten Dengan apa yang Saya sudah Komitmenkan Walaupun Pada saat itu Ya secara Manusiawi Memang Sangat Ironis sekali Saya sampai Hanya memegang Uang 20 ribu rupiah Saja di tangan Karena saya harus Keluar malam hari Tetapi bagi saya Tidak masalah Karena banyak Umat nasrani Khususnya Para pendeta Yang Begitu Menyerang saya Tetapi Untung Dari pihak muslim Justru yang Intelektual Tentu saja Yang bisa Menerima Kajian saya Pada saat itu Saya sempat Disidang Di Kalangan Para kiai Di Wonosobo Karena saya Difitnahkan Katanya Saya Menghina Islam Karena saya Membuang Allah Begitu Saya katakan Saya tidak Membuang Saya kembalikan Dengan hormat Karena memang Itu bukan Tuhan kami Jadi saya Harus bisa Menghormati Umat muslim Jadi Saya punya Konsep Bahwa Yang disebut Dengan kerukunan Umat beragama Itu bukan Menyatukan Tetapi Berjalan Di relnya Masing-masing Jadi Bagi saya Kalau ada Umat Kristen Misalkan Umat Nasrani Pindah Jadi Islam Monggo Kerso Silahkan Tidak Masalah Bahkan Pendeta Sekalipun Mau pindah Tidak Masalah Itu Berdasarkan Keyakinan Yang Bersangkutan Jadi Saya Terangkan Pada saat itu Kepada Para kiai Dan Para kiai Juga Justru Mendukung Kami Mendukung Saya Secara Khusus Pada saat itu Saya Harus Mendirikan Gereja Sendiri Lagi Dengan Konsistensi Yang Saya Miliki Dan Secara Jujur Saya Katakan Pada Saat Saya Mendirikan Gereja Tidak Ada Pendeta Yang Mau Tanda Tangan Justru Yang Mau Tanda Tangan Saya Mendirikan Gereja Terus Terang Justru Organisasi Organisasi Islam Ormas Islam Mereka Tanda Tangan Dengan Stempelnya Dan Bahkan Ada Di Antara Mereka Yang Mengatakan Bahwa Nanti Kalau Misalkan Saya Mendirikan Gereja Dipersulit Oleh Pemerintah Dari Pihak Muslim Justru Yang Akan Membantu Begitu Tapi ya Puji Tuhan Dengan Perjuangan Yang Gigih Dari Apa Yang Saya Perjuangkan Bersama Dengan Teman Teman Akhirnya Ijin Gereja Dapat Kami Peroleh Juga Sehingga Saya Juga Tidak Perlu Merepotkan Dari Saudara-saudara Saya Umat Islam Para Kiai Banyak Kenal Dengan Saya Dan Mereka Justru Sangat Mengapresiasi Karena Saya Tidak Menjadikan Benturan Antara Umat Islam Dengan Umat Kristen Yang Secara Khusus Yaitu Tentang Masalah Nama Allah Atau Allah Dimana Umat Nasrani Selalu Mengelak Dengan Berbagai Macam Cara Dikatakan Perjanjian Baru Tidak Ada Nama Yahweh Dan Sebagainya Nah Kenapa Karena Memang Di Indonesia Terus Terang Saja Untuk Literatur Literatur Nasrani Ini Sangat Kurang Sekali Dan Saya Banyak Mendapatkan Literatur Kalau Saya Pelayanan Ke Amerika Saya Beli Buku Seperti Salah Satu Contohnya Ini Ini Adalah Buku Yang Membuktikan Bahwa Perjanjian Baru Pun Ditulis Dalam Bahasa Ibrani Dan Ini Ditulis Rabi Israel Artinya Bahwa Kiblatnya Memang Berbeda Kalaupun Ada Orang Yang Menganggap Itu Hal Yang Sama Saya Pikir Saya Mengacu Hanya Kepada Kitab Suci Masing Masing Jadi Umat Islam Dengan Al-Qurannya Sedangkan Kami Dengan Tanak Dan Berit Kadasa Jadi Kalau Misalkan Kita Berada Di Railnya Masing Masing Tentu Tidak Akan Terjadi Permasalahan Kenapa Karena Saya Melihat Bahwa Di Dalam Kitab Suci Terjemahan Dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia Nama Yahweh Nama Diri Yahweh Yodhi Wawhi Huruf Ibraninya Itu Diterjemahkan Menjadi Empat Tuhan Huruf Besar Semua Allah Atau Allah Al-L-Ah Huruf Besar Semua Kemudian Tuhan Hanya T-nya Saja Yang Huruf Besar Dan Allah Hanya Hanya Saja Yang Huruf Besar Padahal Setahu Saya Dulu Waktu Saya Kuliah Ketika Membuat Skripsi Ketika Kita Mengutip Mengquote Daripada Buku Orang Pengarangnya Itu Harus Dituliskan Dan Namanya Tidak Bisa Diubah Tetapi Justru Terus Terang Umat Nasrani Ini Kalau Saya Katakan Mereka Justru Menjadikan Tuhannya Itu Seperti Siluman Dan Saya Pernah Mengatakan Ini Itu Pun Saya Dibuantai Habis Oleh Umat Umat Nasrani Dikatakan Masa Tuhan Siluman Sembah Bapak Bapak Afraham Yitzhak Dan Yaakov Disana Yang Pertama Nama Yahweh Itu Diterjemahkan Menjadi Tuhan Tuhn Huruf Besar Semua Khususnya Di dalam Kitab Yesayahu Atau Yesaya Pasal 42 Ayat Yang Kedelapan Disana Di dalam Terjemahan Dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia Dikatakan Aku Ini Tuhan Itu Namaku Aku Tidak Akan Memberikan Kemuliaanku Kepada Yang Lain Atau Kemajuranku Kepada Patung Disitu Dikatakan Aku Ini Tuhan Huruf Besar Semua Itu Namaku Artinya Kalau Kita Menurut Mengacu Kepada Tata Bahasa Indonesia Yang Baik Artinya Ada Tuhan Yang Bernama Tuhan Padahal Tuhan Itu Bukan Nama Tuhan Itu Adalah Sebutan Nah Ketika Saya Membaca Di dalam Kitab Berbahasa Ibrani Di sana Berbunyi Ani Yahweh Husmi Yang Kalau Diterjemahkan Dengan Benar Sebetulnya Berbunyi Aku Yahweh Itulah Namaku Dan Aku Tidak Akan Memberikan Kemuliaanku Kepada Yang Lain Dan Pujian Kepada Patung Itu Yang Pertama Jadi Nama Yahweh Diterjemahkan Menjadi Tuhan Huruf Besar Semua Yang Kedua Nama Yahweh Diterjemahkan Menjadi Allah A L L A H Huruf Besar Semua Dimana Umat Nasrani Para pendeta Seringkali Mengatakan Oh Allah kami Beda Dengan Allah Mereka Menggunakan Kata Allah Kami Allah Padahal Semuanya Sama Karena Hurufnya Sama Dan Itu Dijadikan Sebagai Pengganti Daripada Yahweh Dan Ini Bisa Saya Lihat Kalau Terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia Di dalam Kitab Kejadian Pasal 15 Ayat Yang Kedua Terjemahan Dari LAI Mengatakan Abram Menjawab Ya Tuhan Allah Al L Ah Huruf Besar Semua Apakah Yang Akan Engkau Berikan Kepadaku Karena Aku Akan Meninggal Dengan Tidak Mempunyai Anak Dan Yang Akan Mewarisi Rumahku Ialah Eliezer Orang Damsik Ini Di dalam Kitab Kejadian Pasal Yang Ke-15 Ayat Yang Kedua Tetapi Kalau Saya Membaca Di dalam Kitab Berbahasa Ibrani Di sana Berbunyi Jadi Terjemahan Yang Benar Seharusnya Kalau Saya Konvertkan Dengan L Berbunyi Ya Tuhan Yahweh Apa Yang Akan Engkau Berikan Kepadaku Sedangkan Aku Tidak Mempunyai Anak Dan Ahli Maris Di Rumahku Eliezer Orang Damesek Ini Hal Yang Kedua Jadi Di dalam Bahasa Ibraninya Nama Yahweh Itu Sudah Diterjemahkan Menjadi Dua Yaitu Tuhan Huruf Besar Semua Dan Allah Huruf Besar Semua Yang Ketiga Nama Yahweh Diterjemahkan Menjadi Tuhan Hanya T Hanya Huruf Besar Ini Dalam Kisah Rasul Pasal Yang Kedua Ayat Yang Kedua Puluh Satu Di Kitab Perjanjian Baru Di Sana Dikatakan Sebab Barang Siapa Nama Tuhan Tuhan Hanya T Hanya Saja Huruf Besar Akan Diselamatkan Tetapi Kalau Saya Membaca Di dalam Berit Kadasa Disana Berbunyi Wahaya Kol Asyer Yikra Vesem Yahweh Yimalet Yang Seharusnya Terjemahannya Dan Akan Terjadi Setiap Orang Yang Memanggil Nama Yahweh Akan Diselamatkan Ini Yang Ketiga Jadi Nama Yahweh Sudah Menjadi Tiga Terjemahannya Yang Keempat Yang Keempat Adalah Allah Hanya Hanya Saja Yang Huruf Besar Itu Bisa Dilihat Di Dalam Kitab Matai Atau Matius Pasal Yang Keempat Ayat Yang Keempat Disana Berbunyi Tetapi Yesus Menjawab Ada Tertulis Manusia Hidup Bukan Dari Roti Saja Tetapi Dari Setiap Firman Yang Keluar Dari Mulut Allah Hanya Hanya Saja Yang Huruf Besar Tetapi Kalau Saya Membaca Di Dalam Kitab Berbahasa Ibrani Disana Berbunyi Yang Yang Kalau Diterjemahkan Seharusnya Berbunyi Namun Sambil Menanggapi Dia Berfirman Telah Tertulis Bukan Oleh Roti Saja Manusia Akan Hidup Melainkan Oleh Setiap Firman Yang Keluar Dari Mulut Yahweh Jadi Disini Kita Sudah Melihat Bahwa Satu Nama Yaitu Yahweh Diterjemahkan Menjadi Empat Yang Pertama Tuhan Wuruh Besar Semua Kemudian A L L H Huruf Besar Semua Yang Ketiga Allah Hanya Anya Saja Yang Huruf Besar Dan Yang Keempat Adalah Tuhan Hanya T Nya Saja Yang Huruf Besar Padahal Kalau kita Melihat Suatu Realitas Nama Itu Tidak Bisa Diterjemahkan Kalaupun Misalkan Nama Saya Bunga Misalkan Saya Bernama Bunga Atau Eko Begitu Ketika Saya Ke Amerika Kemudian Ditanya Oleh Orang Amerika What's Your Name Saya Tidak Akan Mengganti Nama Saya Menjadi My Name Is One Karena Eko Itu Artinya Satu Atau Bunga Menjadi My Name Is Rose Bukan Atau Flower Bukan Nama Saya Tetap Kalau Bunga Tetap Bunga Flower Kalau Eko Tetap Eko Karena Nama Itu Tidak Bisa Diterjemahkan Nah Dalam Hal Ini Saya Melihat Walaupun Ada Juga Yang Tahu Tetapi Tidak Mau Tahu Karena Ya Kembali Saya Pernah Mengomong Kepada Pendeta Saya Katakan Si A Anda Tahu Tidak Tentang Nama Tuhan Kita Yang Disembah Oleh Bapak Abraham Ishak Dan Yaakob Tahu Menurut Kitab Susi Siapa Yahweh Saya Tanya Yang Kedua Lalu Bagaimana Dengan Bapak Apakah Sudah Pernah Mengajarkan Kepada Dan Banyak Mereka Katakan Oh Itu Tidak Usahlah Diajarkan Nanti Jemaat Jadi Terpecah Belah Saya Bilang Memang Kalau Terpecah Bagaimana Yeshua Saja Dulu Ketika Ada Di Dalam Dunia Ini Juga Membuat Perpecahan Apakah Itu Bukan Berasal Dari Elohim Ya Saya Tidak Bisa Memaksa Karena Saya Hanya Meyakini Apa Yang Dari Kitab Suci Yang Saya Sampaikan Karena Saya Terus Terang Menghormati Dengan Umat Buddha Saya Menghormati Biarlah Mereka Menyembah Sesuai Dengan Kitab Suci Umat Islam Dengan Sesuai Kitab Suci Tidak Masalah Bagi Saya Jadi Tidak Perlu Mempermasalahkan Karena Itu Saya Katakan Ketika Ada Orang Islam Yang Pindah Ke Kristen Saya Katakan Kamu Pelajari Saja Kitab Suci Umat Nas Dengan Baik Tidak Itu Akan Menimbulkan Permasalahan Dan Itu Tidak Membuat Indonesia Terjadi Perhukunan Antarumat Jadi Perbedaan Itu Asal Berada Di koridor Masing-masing Ya Saya Kira Tidak Ada Masalah Ya Karena Saya Banyak Referensi Termasuk Al-Quran Pun Saya Punya Ini Al-Quran Dalam Bahasa Belanda Saya Punya Dan Nama Allah Tidak Diubah Dalam Bahasa Belanda Artinya Itu Memang Nama Kemudian Saya Juga Punya Kitab Suci Dari Batak Karo Ini Judulnya Padan Sindekah Nah Padan Sindekah Ini Juga Pakai Yahwi Kemudian Saya Punya Juga Al-Quran Yang Disini Bahkan Dari Terjemahan Dari Cukup Cukup Namanya Bagus Juga Kadim Al-Haramain Asyafritain Pelayan Kedua Tanah Suci Fat Ibn Abdul Aziz Al-Saud Raja Kerajaan Saudi Arabia Mendapat Kehormatan Sebagai Penganjur Untuk Mencetak Mencetaknya Al-Quran Dan Terjemahannya Ini Jadi Saya Menggunakan Yang sah Semua Tetapi Karena Saya Menghormati Umat Islam Ya Gohet Silahkan Umat Islam Memeyakini Tuhannya Saya Hormati Saja Tetapi Umat Nasrani Seharusnya Berada Di koridor Masing-masing Nah Kebanyakan Pendeta Yang Tidak Mau Menyebut Nama Yahweh Mereka Mengatakan Bahwa YHWH Itu Tidak Bisa Berbunyi Saya Katakan Kalau Tidak Bisa Berbunyi Belajar Membunyikannya Nah Kebetulan Kemarin Saya Menemukan Video Ada Pelajaran Membaca Ibrani Kebetulan Disitu Menyebut Juga Nama Yod Hewawi Yang Dibaca Yahweh Kemudian Saya Posting Di Youtube Saya Yang Terakhir Jadi Bagi Umat Nasrani Yang Selama Ini Menganggap Bahwa YHWH Itu Tidak Bisa Bunyi Bodohnya Yaakub Sulistiyo Saja Yang Menyebut Nama Yahweh Sesuatu Yang Tidak Bisa Dibunyikan Justru Saya Katakan Bahwa Betapa Bodohnya Elohim Atau Tuhan Kalau Menyuruh Moshe Atau Musa Menulis Sesuatu Yang Tidak Bisa Dibunyikan Ini Kan Sangat Naif Sekali Apalagi Ada yang Mengatakan Bahwa Orang Yahudi Sendiri Lupa Bagaimana Membunyikannya Bagaimana Mungkin Orang Yahudi Lupa Dengan Hurufnya Sendiri Ada Alasan Macem-macem Katanya Di Perjanjian Baru Itu Sudah Tidak Ada Nama Yahweh Karena Pada Saat Itu Lingwah Frankanya Adalah Bahasa Yunani Karena Orang Yahudi Dijajah Oleh Romawi Menggunakan Bahasa Yunani Nah Saya Contohkan Saja Indonesia Ini Dijajah Oleh Belanda 350 Tahun Tetapi Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Bahasa Daerah Tidak Ada yang Hilang Jadi Ada Banyak Sekali Argumentasi Argumentasi Yang Sebetulnya Tidak Tidak Relevan Untuk Disampaikan Karena Kalau Disanggah Itu Bisa Namun Kembali Kalau Menurut Saya Karena Mereka Belum Mampu Membedakan Antara Nama Sebutan Bahasa Dan Budaya Sehingga Mereka Rancu Begitu Saya Kira Untuk Pemaparan Saya Tidak Usah Banyak Banyak Jadi Nanti Misalkan Ada yang Mau bertanya Sekitar Masalah Nama Bisa Disampaikan Saya Kira Itu Dulu Pak Moderator Terima Kasih Tuhan Memberkati Sampai 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 Sampai